Intro Slow down baby Take it easy just let it flow Wooo 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 Baru Tadi pagi kau ajaku Berkenalan Lalu siang hari Kau mulai ajaku berkencang Hingga waktu malam Tiba kau ucapkan Yang tak ku duga Sungguh sulit ku percaya Kau nyatakan cinta Wooo Wooo Cinta jangan buru Karena ku rasa Terlalu juta Ku takut semua pasu Wooo Cinta jangan buru Wooo Karena ku rasa Terlalu juta Ku takut semua pasu No 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 Tunggu dulu Cinta jangan buru Buru Mesti ada banyak waktu Biarkan cinta mengalir Wooo 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 Slow down baby Take it easy just let it flow Ah, siap sakit, siap, siap Jim, awas kalo sampe sutra laras, denger Sakit Ingat baik-baik ya Gue pengen lo inget rasa sakit ini Supaya lo mikir seribu kali buat ngedeketin Tri Awas lo, kalo sampe lo berani ngadu sama orang lain tentang penderitaan hidup lo ini Gue gak akan segan-segan buat bikin hidup lo lebih menderita dari ini Awas lo, sakit banget Tapi aku harus bisa nahan dan aku harus bisa nyelesaikan soal ujian ini Loh, Alia kenapa nangis ya? Apa karena dia gak bisa ngerjain soal ujiannya? Waktu sudah selesai Kumpulkan semua lembar jawaban kalian ke depan Alia Lo tadi bisa ngerjain ujiannya? Bisa kok Tangan lo kenapa? Nah, cuma lo gak biasa kok Ternyata tadi Alia nangis tuh bukan karena gak bisa ngerjain ulangan Tapi karena tangannya sakit Sorry ya, gue dapet lo sama Alia Al, hari ini juga kita harus nyelesaikan masalah ini Sil, tunggu Sebenernya lo mau bawa Alia kemana? Lo gak boleh kecampur Gue yakin Alia juga pasti gak akan suka Pokoknya gue mau tau yang sebenernya Gue sebenernya udah berkali-kali ngingetin Alia Supaya dia tuh berani ngelawan nyokapnya Lo liatin nih, lo tau Kenapa tangannya Alia? Tangannya tuh dibakar Gak cuma itu Hampir setiap hari dia tuh disiksa sama mamanya Tapi Alia tuh gak mau ngelawan Dan tiap hari juga gue udah ngingetin dia Supaya dia berani ngelawan nyokapnya Tapi dia malah nyuruh gue untuk gak ikut campur masalah ini Hari ini gue gak tahan Gue harus ngomong sama Alia Al, lo tuh gak boleh diem aja Lo tuh harus punya harga diri Lo tuh harus berani ngelawan nyokap diri lo Dia tuh gak bisa seanaknya gini ke lo Alia, apa yang Sil bilang tuh bener Kalau lo nurutin nasihat dia Dari itu alu gak bakal bertambah kok Udah lah, Rui Kita gak bisa maksa Alia Paling gak Kita udah pernah ngingetin dia Sekarang gue bawa Alia ke dokter Tangannya masih diobatin Gak usah Biar gue aja yang bawa Gue tau kok dokter mana Yang bisa cepet nyembuhin tangannya Alia Lo tenang aja ya Ya Ampun Sil, ampun Lo pikir gue bakal kesian sama lo Saya pranset lo Ingat ya Gue gak akan ngelepasin lo sebelum lo janji sama gue Maksud kamu apa sih Sil Jangan belaga bego deh Gue gak mau sampe ada orang yang tau hubungan kita Apalagi kalo sampe mereka tau Kita tuh tinggal serumah Awas lo kalo sampe ngoceh Gue akan bikin hidup lo menderita Kayak di neraka Ngerti lo? Sekarang Saya melihat Coba bapak ulangi gerakan yang tadi Ayo Bapak pasti bisa Ya Terus pak Ya Bagus Alhamdulillah Bapak sudah mengalami banyak kemajuan Saya yakin Bapak pasti bisa cepet sembuh Brengsek Kelihatannya kondisi Ananta semakin baik Kalau sampe dia kembali sehat Dia pasti akan tau apa aja yang udah aku lakukan terhadap Alia selama ini Ananta pasti akan marah Dan aku bisa-bisa diusir dari rumah ini Aku harus tegak bertindak Sebelum Ananta kembali seperti semua Dan menghancurkan semua impian masa depan aku Tapi gimana caranya? Kamu tuh ya Ngagetin aja Mama kan shock Mama kenapa sih kok kayaknya bete banget Kenapa bete? Kenapa bete? Mama tuh lagi bingung Kamu tuh harusnya bantuin mama mikir Kamu tau gak sih? Kayaknya Papa tiri kamu itu sebentar lagi akan sembuh Kalau itu sempet terjadi Bisa kacau semuanya si Sil Ngerti gak sih kamu? Udah mama tenang aja Penyakit kayak gitu itu Sembunya bakal lama Mendingan kita mikirin Masalah yang lain aja Tau gak ma? Tadi di sekolah Sisil udah berhasil bikin Ray simpati sama Sisil Oh ya? Kok bisa sih? Bukannya kemarin abis ditolak mentah-mentah kamu sama Ray Kok sekarang dia bisa suka sama kamu? Gimana ceritanya? Gini ceritanya mama Jadi tadi Ray itu ngeliatin luka di tangannya Alia Terus ya Sisil bilang aja Itu karena ibu dirinya suka nyiksa Alia gitu Hah? Jadi kamu ngaduin mama ke Ray? Kamu gimana Sisil? Ih Aduh mama Jangan marah dulu Kalau misalnya Ray tau Itu peribotan Sisil bisa-bisanya ilfil Ya gimana dong? Udah Mama tenang aja Pokoknya semuanya pasti beres Tidak Ahem 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 ini caranya ngerti banget kayaknya belum apa-apa udah mau rat duluan kamu itu memang pantas jadi istri ya ribet bener ngomongnya jadi istrinya abang soalnya belum apa-apa ini jantung jadi tangan-tangan lagi dong aduh tangannya penting bener ya tangan kamu jadi jempol semua ini kamu kenapa sih emang saya apaan emang saya setan saya orang makanya ada yang melamun emang kamu gak bosen apa mikirin Alya mulu aku tuh bukan yang melamun aku itu baru saja dapat bertunjuk dari Tuhan bahwa Alya itu adalah cinta sejatiku dan dia yang pantas untuk menjadi istriku terima kasih terima kasih Kepik... 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 Hai Silt. Gue mau ngundang lo makan malem. Kira-kira lo ada waktu nggak? Ada ada ada! Buat lo gue selalu siap kok! Bagus! Kalau gitu ntar malem gue tunggu lo di Cafe Stars ya. Dah! Dah! Aduh! Akhirnya jadi juga gue makan malam sama Ray! Akhirnya... Kenapa Sil? Mama? Kamu kok kayaknya seneng banget sih? Ma, betul kan apa yang tadi Sil bilang? Hmm... Tau gak ma, sekarang ternyata Ray bukan cuma suka sama aku, tapi kayaknya Ray udah mulai jatuh cinta sama aku. Buktinya... tadi Ray telpon aku terus dia ngajakin aku makan malam mah. Itu tandanya taktik aku udah berhasil. Ternyata... Gampang juga gak gak sih Ray? Ah Sil, kamu tuh hebat banget sih. Bener-bener anaknya mama. Waktu... Mama masih muda dulu... Sama kayak kamu gini. Siapapun cowok yang mama mau... Pasti dapet. Termasuk ananta. Ingat ya Sil ya... Kamu harus menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kalau perlu kamu tampil habis-habisan di depan Ray. Maksud mama? Si Sil... Maksud mama... Kamu harus tampil secantik mungkin dong ah di hadapan Ray. Tampil yang... Seksi... Biar dia cepet jatuh keklukan kamu. Ngerti gak sih? Eh... Siapapun lu? Eh... Gue coba duluan ya. Tunggu dulu. Ray... Pertandingan kan tinggal beberapa hari lagi. Gimana kita mau menang kalau latihan aja gak kompak? Tau. Bahaya lo mau kemana sih? Gue mau ngantar kakak gue. Kakak gue kata ya minta dianterin ke temennya gitu. Yaudah gue coba duluan ya. Fin... Gue gak percaya lo sama alesannya dia. Lo liatin aja deh. Belakangan ini sifatnya tuh banyak banget yang berubah. Makin gak asik lah. Sebenernya apa sih Ray maksud lo ngajak gue diner malam ini? Atau ada yang mau lo ngomongin suara pribadi sama kamu? Iya. Buat gue ini penting banget. Jadi gue harap lo gak bakal ngecewein gue kali ini. Oke? Yes. Dia pasti mau langsung nembak gue. Ayo Ray ngomong aja langsung. Asik sebentar lagi gue jadi pacarnya si Ray. Cowok paling keren dan paling tajir di sekolah itu. Sil... Lo dengerin omongan gue kan? Iya dong. Gue pasti gak akan ngecewein lo. Eh ngomong aja. Semua permintaan lo pasti akan gue turutin. Gue janji. Oke. Ini soal Alya. Gue liat lo ada perhatian lebih sama dia. Makanya gue pikir lo adalah orang yang tepat buat dengerin curhat gue. Kasian Alya. Gue liat dia tuh diem terus. Walaupun dapet perlakuan buruk dari orang tuanya. Jadi gue berniat mau ngelaporin sikap nyokapnya itu ke polisi. Menurut lo gimana Sil? Jangan Ray, jangan. Nanti urusannya bisa panjang. Loh, emangnya kenapa? Sil, kita tuh gak bisa ngebiarin sikap nyokapnya Alya itu yang di luar batas. Bukan itu maksud gue. Gue yakin pasti ada cara yang lebih baik buat nyelesain masalah ini. Lagipula, Alya itu gak punya siapa-siapa lagi selain nyokap dirinya itu. Dan tentu juga Alya rela buat nonton nyokapnya. Gue khawatir. Kalau kita ikut campur secara berlebihan, Alya malah akan benci sama kita berdua. Berarti cuma ada satu cara buat nolongin Alya. Kita harus bersikap baik dan ngasih perhatian lebih sama Alya di sekolah. Dengan begitu, Alya bisa ngelupain penderitaan yang dia alamin di rumahnya. Berengsek! Gue pikirnya yang mau nembak gue. Ternyata dia cuma curhat soal Alya. Sial! Alya tuh bener-bener bawa sial. Awas aja, anak itu mesti gue kasih pelajaran. Tamu kok malam-malam gini sih? Kalau tamu mah ngetoknya lewat pintu depan kali. Aneh banget sih. Siapa? Hei, ini aku Patmo. Bukain dong jenjalannya. Patmo? Hei, kamu ngapain kesini? Amun udah bilang aku gak pernah mau ketemu kamu lagi. Ya aku tau, aku ngerti. Tapi kan aku masih ada kandung kamu. Bukannya seneng. Kamu tuh sebersyukur kalau ternyata aku tuh masih hidup. Bukannya marah-marah kayak gini dong lah. Gue masuk. Aduh, pergi-pergi-pergi saya. Enggak, aku mau masuk dulu. Sebelum ada yang ngeliat, pergi gak? Pergi, pergi! Bentar dulu, aku pengen masuk. Kenapa? Aduh, aku mau ngapain sih? Emangnya kamu pikir aku mau ngapain? Ya mana aku tau? Buh, tuh, tuh, tuh. Nih. Nih, nomor telepon aku. Ini ambil. Ini ambil aja. Nih eh, aku ini masih adek kamu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kamu telepon adek kamu. Ya, ini aku. Aku pengen tali kekeluargaan kita masih tetap erat. Aku bakal bantuin kamu terus. Ya. Ingat, telepon aku. Terus belum ada yang ngeliat. Kita ternyata pergi. Oh, jangan lupa. Disimpen. Jangan dibuang. Ya. Ternyata pergi, belum ada yang ngeliat. Ternyata. Ternyata lagi. Bukannya mati. Taman lo. Eh! Siapa lo? Dawat, gue harus lapar polisi nih. Tapi, kok orang itu dari arah kamar mama ya? Atau jangan-jangan orang itu temannya mama? Cobain banget sih mama! Kamu berlaku pacar apa tuh, ma? Mau tau aja sih kamu. Mama tuh maunya apa sih? Mama tuh udah berumur, udah gak pantas buat pacaran. Apalagi kalo sampe harus disembunyiin sama Sisil. Sekarang gak ide mah. Gimana kalo sampe suster laras liat pacar mama itu? Hayo gimana? Sisil, kamu tuh ngapain sih pakein duduk-duduk mama segala? Dia tuh bukan pacar mama. Kalo dia tuh bukan pacar mama, dia tuh siapa? Dia tuh... Dia tuh adik kandung mama. Om kamu, Sisil. Om Sisil. Sisil gak pernah tau Sisil masih punya om. Mama gak pernah cerita sama Sisil. Eh, buru-buru mau cerita. Mama kan udah gak mau kenal lagi sama dia. Mama anggap dia tuh udah mati. Kenapa sih mama sampe segitu bencinya sama dia? Karena Sisil, dia itu orangnya jahat, bajingan, kurang tipu. Apalagi kalo dorusan duit nih. Ih, dia bisa serakah banget dan tegas sama saudara sendiri. Kan ngebayangin aja, kakek kamu tuh hampir dibunuh sama dia. Makanya mama udah... Udah dia gak mau lagi kenal sama dia. Itu gak mau. Aku yakin, kalo Alia tuh sebenernya suka sama gue. Gue tau itu dari cara dia ngeliat mata gue. Meskipun gue gak tau gimana akhirnya nanti hubungan kita. Gue selalu mikirin tentang dia. Gue selalu ngerasa nyaman kalo di samping dia. Selamat pagi, Alia. Selamat pagi, Alia. Pagi-pagi begini kok kamu sudah berangkat sekolah? Ehm... Pagi, Ma. Selamat pagi, sayang. Kenapa kamu gak bareng sama Sisil, Al? Bukannya kalian satu sekolah? Aduh, susah ya tuh udah selalu bilang sama Alia. Kenapa sih kamu gak bareng Sisil aja? Tapi ya, alasannya sih selalu jalan kaki kan baik untuk kesehatan, Ma. Ya, namanya juga Alia. Dia selalu tau yang terbaik untuk dirinya. Ya kan, Alia? Tapi Al, kalo kamu jalan kaki setiap hari, kamu bisa kecapean. Nanti sampe di sekolah kamu malah ngantuk dan gak bisa belajar. Dan lebih parah lagi, kamu bisa sakit, Al. Ya udahlah, Alia. Mulai sekarang kamu bareng Sisil aja naik mobil ya ke sekolahnya. Ya kan, Sisil? Iya, iya. Udah. Udah, Ma. Hati-hati ya, sayang. Udah. 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 Keluar lah dari mobil gue sekarang. Cepetan! Ya ampun, Sil. Sekarang itu di jam berapa? Nanti aku telat. Bodo amat. Tampang lo itu emang patah sejalan kaki, Al. Gak pantas dong nga naik mobil. Turun sana! Turun! Tunggu kan Al, ya? Ayo, bareng gue yuk. Gimana ya? Udahlah, langsung naik aja. Kecuali kalau lo mau dimarahin sama guru piket. Gue yakin, kalau lo jalan kaki, lo bakal telat nyemai sekolahan. Kalau misalnya gue telat juga, lo yang bakal gue salahin. Karena lo udah ngabisin waktu gue lima menit, cuman buat nungguin keputusan lo. Udahlah, ayo dong Al, ya? Udahlah, ya. Udahlah, ya. Udahlah, ya. Udahlah, ya. Udahlah. dan status diantara kita terlalu jauh gimana caranya ya aku bisa bilang hal itu sama Ray aku bahkan gak mau kalau Ray sampe pergi karena cuma Ray lah sisa kebahagiaan yang bisa aku dapetin aku pun berjanji tak akan meninggalkanmu aduh kenapa sih kok Ray gak dateng-dateng padahal kan gue udah gak sabar ngeliat reaksi hadiah ya waktu gue kasihin minyak kok Allah bisa disitu sih Sil lo nungguin siapa aku nungguin kamu ini agak mawar buat kamu Alia lo turun duluan aja ya gue mau cari parkir mobil bentar makasih ya lo pikir lo bisa selamat tiap hari ha oke hari ini lo emang beruntung karena lo ketemu sama Ray dan Ray kasih lo tumpangan tapi mulai besok lo harus ikut bareng sama gue gue akan bikin lo telat setiap hari biar lo dihukum terus sampe mampus eh Ray, kok lo bisa bareng sama Alia sih? oke, tadi gue ketemu dia di jalan ya sekalian aja gue ajak bareng daripada dia telat, ya gak? mulai besok gue akan ngejemput dia setiap hari seolah kita gak tau kan apa yang bakal dilakukan sama ibu tirinya itu ya gue takut aja ntar dia dihukum lagi dan gak boleh pergi sekolah ngomong apa kamu barusan? oh enggak aku tuh cuma bilang kalo kamu tuh makin hari makin ganteng kayak bintang sinetron iya ngerti aja kamu ini sih belum seberapa? ntar nih kalo aku udah ganti baju suwer kekewel-kewel si Alia bakal seng-seng mamaku liat aja ntar jangan mimpi deh bisa ngadapetin Alia ngomong apa lagi kamu? ah enggak semoga cita-cita kamu kecampean ya aduh Bon kamu ngertiin banget makasih ya dua jempol buat kamu thank you for support bisa aja dah reze banget Cituang punya mata apa gak sih? eh jangan lo pikir kalo Alia itu penting buat lo Berarti dia juga penting buat orang lain. Finn, seenggak-enggaknya ada orang yang ngehargain dia. Ray, Ray. Sampai segitunya ya, lo ngebelain si Alya. Jangan-jangan lo mau cepet-cepet married sama dia. Eh, lo udah gila ya? Married, married. Gue nih masih sekolah. Gitu dong, baru itu namanya temen gue, oke? Meskipun gue gak mau buru-buru married sama Alya, tapi gue ingin Alya dihargain sama temen-temen gue, dan sama semua orang. Alya. Kita semua mau jalan, ikutan yuk. Makasih deh, soalnya aku mau cepet pulang. Nanti Mama. Udah lah, gak usah takut. Biar si Sil yang ngomong dan minta izin sama nyokap lo. Bener kan Sil? Iya. Iyal, ikut aja. Soal izin, ntar biar gue yang ngurus. Pasti beres. Oke, yaudah. Kalo gitu kita berangkat sekarang yuk. Terima kasih. Terima kasih. Lalu siang hari, kau mulai ajakku berkencan. Hingga waktu malam tiba, kau ucapkan yang tak ku duga. Sungguh sulit ku percaya, kau nyatakan cinta. No, 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 no. Tunggu dulu. Cinta jangan buru. Ya. Array. Udah, es krimnya biarinin aja. Aku yang beliin lagi ya. Ya udah, gak apa-apa. Sil! Masih ada banyak waktu, biarkan cinta mengalir. Bukan betul ya? Engga, aku gak maafulin kalian aja ya. Sil! Oh iya. Nah udah diri, gak maafulin kalian aja ya. Udah lah Sil, mendingan lu lupain aja. Lu liat sendiri kan, si Ray itu ngebet banget semal ya. Iya Sil, daripada nantinya lu kecewa. Pernilu cari cowok lain aja deh. Engga. Mungkin hari ini Alia emang menang dari gue. Tapi lo mesti ingat kedua. Susah gue gak sampai di sini. Suatu saat nanti, Ray pasti jadi milik gue. Bapak harus punya motivasi besar untuk sembuh. Karena kalau Bapak bisa cepat sembuh, Alia pasti senang. Tangan dan kakinya sudah bisa bergerak. Saya harus menyampaikan berita ini. Tangan dan kakinya sudah bisa bergerak. Saya harus menyampaikan berita ini. Bapak kenapa? Itu Bu, lebih baik ibu ke saya aja. Kenapa sih? Tuh, ibu lihat sendiri kan. Sekarang Pak Ananta sudah bisa menggerakkan dan mengangkat tangan dan kakinya sendiri. Loh, kok ibu diem aja? Apa ibu gak senang melihat perkembangan ini? Justru saking senang, saya sampai gak bisa ngomong. Karena saya bener-bener gak nyangka Tuhan telah memberikan mujizat ini, suster. Suster, suster adalah orang yang paling berjasa. Saya pikir, udah gak ada kemungkinan lagi untuk suami saya, tapi ternyata suster telah merubah semuanya. Ini semua berkat Allah yang telah mengabulkan permohonan kita. Terima kasih, suster. Terima kasih. Sial. Kenapa juga sih itu orang gak mati? Bikin susah aja. Eh, lo perhatiin gak? Kayaknya si Alia sama Ray itu akrab banget ya. Hmm, mbak Arti kita bisa tanya sama si Alia tuh gimana caranya gak dapetin cowok. Abis itu, kita terapin deh bukan dapetin Davin. Apa? Kita? Lo bikin Davin tuh bisa dibagi dua apa? Gak bisa? Davin tuh cuma gue gue. Ih, punya gue tau deh. Malu deh lo. Yaudah sekarang gini aja deh. Siapa yang bisa dapetin Davin duluan yang lucu dan imut itu, itu yang menang. Eh, kemana lo? Gak usah bikin malu deh. Apa sih yang diliat Ray dari Alia? Penampilannya aja kampungan. Siap. Pasti tua anak udah ngerasa dia menang dari gue. Gue gak terima. Ray? Kayaknya aku harus nganterin Alia pulang sekarang deh. Kamu tau kan gimana sifat mamanya Alia? Aku takut nanti dia marah dihukum. Aku tuh ngakuin semuanya untuk Alia, Ray. Aku gak mau kalo sampe ada apa-apa sama Alia. Lo bener, Sil. Alia harus dianterin pulang. Gue baru sadar ya. Ternyata cuma lo yang perhatian sama Alia. Ayo Al, kita pulang. Nah, lo pasti mikir gue ngelakuin ini buat dapet simpati Ray kan? Asal lo tau ya. Gue ngelakuin ini supaya lo sadar gue gak suka lo deket-deket sama Ray. Ngerti? Sekarang, lo cepetan turun dari mobil gue. Cepet! Dengar omongan gue ya. Sampai kapanpun gue gak akan peduli sama nasib loh. Dan satu hal lagi. Beliin gue roti, kerjain pekerjaan rumah. Jangan sampe ada yang kelewatan. Cepet! Cepet! Tansyad. Cepet! Cepet! Pertanyaan... Tuhan, aku jadi ragu. Ma, tau nggak? Si Alia itu udah ngerusakin rencana sisil buat ngendeketin Drei Dan Drei kenapa sih masih harus ngeliatin Alia yang kampungan itu? Kenapa, Ma? Diam! Kamu bisa gak sih berhenti nyertain masalah kamu? Masalah kamu tuh gak ada seberapanya dibanding masalah yang akan kita hadapi, tau gak? Maksudnya, Ma? Kondisi bapak tiri kamu tuh semakin membaik Masa, tadi Mama liat sendiri Dia bisa gerakin tangan sama kakinya sendiri Bentar lagi dia bisa jalan, bisa ngomong, bisa berdiri kayak orang normal Si, kalau itu sampe terjadi Bisa terancam kondisi kita disini, ngerti gak sih kamu? Jadi Mama takut kita diusir dari rumah ini sama Papa, gitu? Ya iyalah Dia akan tau apa aja yang udah kita lakukan terhadap Alia Ya, brengsek Ini semua gara-gara suster si alam itu, tau gak sih? Gara-gara dia, anaknya jadi sembuh Ih, Cecil punya ide, Ma Gimana kalau kita minta orang buat tinggal di rumah ini? Buat ngalihin perhatian suster laras Maksud kamu apa sih? Mama gak ngerti Sini, Mas Cecil, bisikin Sini, Mas Cecil, bisikin Sini, Mas Cecil, bisikin Sini, Mas Cecil, bisikin Kalau kamu pengen si suster itu keluar dari rumah ini Kamu selain aja kamu Satu kata keluar dari mulut kamu Maka gak lama lagi bapak kamu akan nyampe ke kuburan Selamat Lo berhasil gue kerjain Monti Kedalam gelas semuanya Ayo kamu minum ini